Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah akan tiba suatu masa di mana kehidupan semua makhluk akan berakhir Kondisi yang seperti ini lebih dikenal dengan akhir zaman Intro Banyak yang berpendapat bahwa saat ini kita telah berada di ambang akhir zaman Karena sudah banyak bermunculannya tanda-tanda Sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Nabi SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama membagi tanda akhir zaman menjadi dua Yaitu tanda-tanda kecil atau sugro' dan tanda-tanda besar atau kubro' Intro Allah SWT mendatangkan tanda-tanda kecil lebih dulu dalam jumlah yang sangat banyak Agar umat manusia punya cukup waktu untuk merenung dan bertawabat sebelum datangnya tanda-tanda besar Allah sudah memperingatkan manusia bahwa ada suatu masa di mana keimanan tidak akan berguna lagi Maka dari itu sebagai umat muslim hendaknya kita sudah mempersiapkan diri dengan memperkuat keimanan sebelum tiba masa itu Sahabat yang dicintai Allah Seperti yang kita ketahui tanda besar pertama yang akan datang di akhir zaman adalah munculnya Dajjal Sosok makhluk yang diberi kekuatan luar biasa yang akan menebarkan fitnah untuk menguji keimanan umat manusia Dajjal datang dan menyebarkan fitnanya dan inilah awal kehancuran bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia Pada hari itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri Sahabat yang dicintai Allah Para ulama berpendapat bahwa sebelum datangnya Dajjal akan datang lebih dulu tanda-tanda penghubung Yang menjembatani antara tanda kecil dan tanda besar akhir zaman Tanda-tanda penghubung yang dimaksud itu adalah diutusnya Al-Mahdi Untuk menegakkan keadilan di muka bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah Ketika kita berbicara tentang akhir zaman maka ini akan menjadi cerita yang sangat menarik sekali ya Karena cerita ini seolah-olah dongeng gitu Tapi kita perlu tahu bahwa akhir zaman ini bukan isapan jempol dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim Karena termasuk bahagian daripada rukun iman itu adalah percaya dan beriman kepada hari akhir Termasuk bahagian daripada hari akhir ini bukan hanya kejadian hari akhirnya saja tidak Tetapi hal-hal yang akan Allah jadikan, hal-hal yang akan Allah adakan, ciptakan sebelum hari akhir ini terjadi Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dengan bercerita tentang akhir zaman Cerita akhir zaman bukan hanya sekedar untuk membuat kita takut Cerita akhir zaman bukan membuat kita putus asa Tapi cerita akhir zaman adalah hal yang mampu harusnya sebagai seorang mu'min Menjadikan dia sebagai motivasi kita untuk memperbanyak bekal dan amal soleh Sehingga karena kita sebagai seorang mu'min sudah jelas bahwa dunia ini pasti berakhir Maka kita mencoba untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya Untuk kehidupan yang hakiki setelah kematian dan setelah kehidupan di dunia Ikuti perjalanan saya dalam episode Porosurga kali ini Bersama dengan saya Arifin Nugroho Sahabat yang dicintai Allah Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat Dalam berbagai riwayat dijelaskan Menjelang terjadinya kiamat besar Maka akan terjadi petaka dan huru-hara Yang akan melanda manusia khususnya umat Islam Kekacauan dan konflik menyebar ke seluruh belahan dunia Laksana jamur di musim hujan Di tengah kekacauan itulah atas izin Allah SWT muncul sosok seorang pemimpin yang berjiwa adil Yang menumpas semua bentuk kezaliman di dunia Sosok pemimpin inilah yang disebut sebagai Imam Mahdi Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda Andaikan dunia tinggal sehari Sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut Sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baikku Namanya serupa namaku Dan nama ayahnya serupa nama ayahku Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan Hadis riwayat Abu Daud Imam Mahdi diriwayatkan akan mengibarkan panji-panji jihad Fisabilillah Dan memerdekakan negeri-negeri Islam Yang dikuasai oleh kaum yang zalim Namun pertempuran besar yang sesungguhnya Baru akan terjadi ketika pasukan Imam Mahdi Bertemu kelompok yang dipimpin oleh seorang manusia Bernama Dajjal Dajjal dan pasukannya akan membawa fitnah paling dasyat Sepanjang sejarah manusia Bentuk fitnah dan kebohongan Dajjal Di antaranya adalah Mengaku sebagai Tuhan Bisa mengatur matahari Bisa mengatur turunnya hujan Dan tumbuhnya tanaman Orang-orang yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan Akan senantiasa berada Dalam kesuburan dan kemakmuran Sementara orang-orang yang melustakan Dajjal Akan mengalami kekeringan dan kesusahan Sahabat yang disintai Allah Kita berbicara tentang akhir zaman sekarang Bersamaan dengan tempat ini dulu pernah menjadi saksi awal zaman Ternyata tempat ini juga nanti akan menjadi saksi akhir zaman Sahabat Ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkaitan dengan akhir zaman Akso ini menjadi saksi akhir zaman Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang cerita perang besar Atau Malhamah Kubroh yang akan terjadi sebelum Dajjal itu keluar Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Tanda dari perang Malhamah Kubroh itu terjadi adalah Dengan dimakmurkannya Masjidil Aqsa Dibangun kembalinya Masjidil Aqsa Dan dengan dibangun kembalinya Masjidil Aqsa ini Maka tidak lama dari itu Madinah akan mengalami kemunduran Dengan mengalami kemundurannya Madinah itu pertanda bahwa Malhamah Kubroh akan terjadi Dan Malhamah Kubroh terjadi tanda dari Dajjal akan Allah izinkan keluar Untuk membuat kerusakan di muka bumi Jadi ternyata sahabat yang dicintai Allah Tanah ini juga menjadi bahagian daripada tanda-tanda dari kiamat Mungkin saat ini tempatnya nyaman, damai, dan tenang Tapi nanti di akhir zaman tempat ini akan menjadi saksi Bahwa ketika tempat ini kembali dibangun dengan baik Maka nanti tanda-tanda berikutnya akan datang sampai dengan Dajjal hadir Bahkan ada beberapa riwayat nanti di akhir zaman Semua manusia, semua manusia Walaupun saat ini mungkin banyak yang tidak mau hadir ke sini Tapi nanti di akhir zaman Semua manusia berkeinginan dan bercita-cita Mereka bisa datang ke sini dan memiliki tanah Walaupun hanya sejengkal di tanah Baitul Maqdis Karena begitu mulianya tanah ini nanti di akhir zaman Sahabat yang dicintai Allah Teriring doa mudah-mudahan Sebelum akhir zaman itu datang Kita dimampukan oleh Allah SWT Untuk sujud di tempat yang menjadi saksi sejarah Awal manusia hadir Dan saksi sejarah ketika Allah menginginkan bumi ini di akhiri Dan inilah Poros Syurga Sahabat yang dicintai Allah Jauh di luar Baitul Maqdis Tepatnya di kota Damascus, Suriah Ada juga tempat yang akan menjadi istimewa Pada masa akhir zaman Inilah menara di Masjid Agung Ummawi Menara yang satu ini Banyak dicatat oleh para ulama Karena di menara inilah Kelak di akhir zaman Nabi Allah SAW Akan diturunkan ke muka bumi Untuk mengembang misi dari Allah SWT Itu sebabnya Menara ini disebut dengan Menara Nabi Isa AS Atau dinamakan juga Menara Tul Baidwai Atau Menara Putih Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Bahwa tempat turunnya Nabi Isa AS Di akhir zaman Adalah Menara Putih Di sebelah timur Damascus Dalam hadis lain juga direwayatkan Bahwa tempat masuknya Nabi Isa AS Di Baitul Maqdis Terletak di sebuah gerbang Yang dinamakan Gerbang Babur Rahman Di antara misi utama Nabi Isa Setelah turun ke bumi Adalah menghadapi Dajjal Sang Perusak Disinilah kekuatan Dajjal Yang sebelumnya Begitu dasyat Seperti tidak berarti Ketika menghadapi Isa AS Sang Putra Maryam Sahabat yang dicintai Allah Ini adalah salah satu Bentuk gerbang yang ada Di Masjidil Aqsa Namanya Babur Rahman Ada 13 pintu gerbang Besar yang ada di Komplek Masjidil Aqsa ini Tapi sekarang Tiga di antaranya Ditutup Yang terbuka Hanya 10 gerbang Dan ini Merupakan gerbang Yang juga ditutup oleh Israel Sahabat yang disintai Allah Kita perlu tahu bahwa Salah satu tanda dari Hari akhir itu adalah Turunnya Nabi Isa AS Kembali Nabi SAW menegaskan Bahwa Nabi Isa AS Di akhir zaman akan turun Mengenakan pakaian yang dicelup Dengan minyak Zakharon Lalu beliau turun Dibawa oleh dua malaikat Tangan beliau Berada pada Sayap malaikat tersebut Bahkan ketika Beliau sedikit Mengangkat kepala ke atas Maka dari rambutnya Akan keluar butiran-butiran Cairan Yang itu merupakan Bahagian daripada Intan Permata Bagi orang-orang kafir Yang mencium Bau wanginya Maka dia akan Wafat Mati Meninggal dunia Terus sampai dari sana Beliau akan Bergabung dengan Pasukannya Al-Mahdi Salah satu Ada yang menyebutkan bahwa Nanti akan bertemu Di lokasi ini Di Masjid Al-Aqsa Dan beliau akan masuk Ada yang menyebutkan Masuknya melalui Babur Rahmah ini Masuk dari pintu ini Lalu sholat bersama Dengan Al-Mahdi Dan ketika sholat bersama Dengan Al-Mahdi Kau muslimin Kala itu meminta Agar Nabi Isa menjadi imam Di antara kaum muslimin Tapi dalam sebuah hadis sahih Yang diwetakan oleh imam muslim Nabi Isa mengatakan La Ba'dukum Ala Ba'd Umara Tidak Di antara kalian Bagi kalian ada pemimpin Maksudnya adalah Al-Mahdi Takrimatallah Hadihil ummah Allah sudah memuliakan Umat ini Artinya Bahwa Nabi Isa Kala itu Nanti akan menjadi Ma'mum Terhadap imam Yang ada pada masa itu Dan imam Kala itu adalah Imam Mahdi Setelah itu selesai sholat Dajjal datang Dan mengetahui bahwa Nabi Isa sudah ada Di sini posisinya Maka dia tidak segera Mampu untuk menemuinya Karena dia tahu Bahwa yang diberikan Kekuatan oleh Allah Untuk mampu Membunuh Dajjal ini Adalah Nabi Isa Maka dia lari Oleh karena itu Salah satu tempat Yang tidak dimasuki Dajjal Ini adalah Di sini Masjidil Haram Tidak dimasuki Dajjal Masjid Nabawi Tidak dimasuki Dajjal Masjidil Aqsa Tidak dimasuki Dajjal Dan salah satu juga Gunung Tur Salah satunya adalah Gunung Tur Salah satu Yang menyebutkan Mana itu Gunung Tur Gunung Tur ini Dibalik daripada Benteng Kota Tua ini Di situ ada Tur tulisannya Ada juga yang mengatakan Tur adalah Tur Sainat Sahabat yang dicintai Allah Ketika Dajjal melihat Posisi Nabi Isa ada di sini Dia langsung lari Lalu Nabi Isa Bersama dengan kaum muslimin Kala itu mengajar Dajjal Terus sampai di kampung Yang namanya Lod Dan kampung itu Sekarang masih ada Di antara Yerusalem dan Tel Afif Itu ada kampung Namanya Lod Di Babul Lod Di pintu gerbang Kampung ini Nabi Isa berhasil Untuk membunuh Dajjal Dan ketika Dajjal Selesai Ternyata ceritanya Tidak selesai juga Sampai di sini Kenapa? Karena setelah itu Allah akan uji kembali Kaum muslimin Bersama dengan Nabi Isa Dengan Ya'jud dan Ma'jud Sahabat yang dicintai Allah Mudah-mudahan Cerita ini bukan hanya Sekedar cerita yang Untuk kita Baca dan lalu Begitu saja Tidak Tapi cerita ini Mampu Untuk terus Memotivasi kita Bagaimana Ketika kita Berada pada Akhir zaman Kira-kira kita berada Di pasukan mana? Kita berada di pasukan Nabi Isa Atau kita berada di pasukannya Dajjal Kita berada di pasukannya Al-Mahdi Atau di pasukannya Ya'jud dan Ma'jud Maka dari itu Persiapkan diri Sehingga ketika Al-Mahdi datang Nabi Isa turun Kita Mampu Untuk bergabung Dengan barisan Kaum muslimin ini Membantu Al-Mahdi Dan Nabi Isa Untuk memerangi Dajjal Dan inilah Poros syurga Sahabat yang dicintai Allah Selain menghabisi Dajjal Misi Nabi Isa Al-Isalam lainnya adalah Menyelamatkan umat manusia Dari keganasan Ya'jud dan Ma'jud Kemunculan Ya'jud dan Ma'jud Juga menjadi bagian Dari rangkaian peristiwa Di akhir zaman Mereka merupakan manusia Keturunan Nabi Adam Yang memiliki sifat merusak Tamak Dan rakus Bahkan Dikisahkan dalam sebuah hadis suahi Mereka menjadi penyebab Keringnya air danau Di dekat kota Tiberias Yang sekarang masuk Dalam wilayah pendudukan Israel Sahabat yang dicintai Allah Saat ini saya berdiri di Tepian Danau Tobariyah Danau Tiberias Danau Galilea Danau Jenesaret Danau Kineret Sahabat yang dicintai Allah Danau ini akan menjadi Saksi Akhir zaman Selain saksi sejarah Yang sudah dilalui oleh Danau ini ya Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menegaskan Bahwa di akhir zaman Nanti Akan keluar Kaum yang bernama Ya'jud dan Ma'jud Dia akan datang Dari penjuru Yang tinggi Untuk terus Berkebaran Di muka bumi ini Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Juga sampaikan Dalam surah Al-Ambia Ayat 96-97 Hatta idha futihat Ya'jud Wa ma'jud Wahum min kulli hadabi Yang silun Waqtarabal Wa'adul haq Masya Allah Sampai nanti Ketika sudah dibuka Itu benteng Yang saat ini Menutup Ya'jud dan Ma'jud Wahum min kulli hadabi Yang silun Mereka akan turun Dari tempat yang tinggi Terus Memenuhi muka bumi ini Waqtarabal Wa'adul haq Saat itu Yang sudah Dijanjikan dari Kiamat akan datang Masya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengatakan akan datang Kaum ya'jud dan ma'jud Ini dari dataran tinggi Terus Hatta ya murru Ala Buhairah tabariyah Sampai dia lewat Di danau tabariyah Ini sahabat Dia lewat disini Faya syurabun Lalu kelompok awalnya Itu minum Dari air yang ada Di danau tabariyah Anda lihat Tetapi yang luar biasa Yang disampaikan Dari hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika nabi mengatakan Orang pertamanya itu Atau kelompok pertamanya itu Ya syurabun Dia minum dari air yang apa Apa yang ada di dalam Danau tabariyah ini Nanti gerombolan akhirnya Karena dia bergerombol Gerombolan akhirnya itu Ketika sampai disini Sudah tidak ada lagi air ini Bahkan yang akhir mengatakan Dulu Disini pernah ada danau Tapi sudah habis Tidak ada Saya hanya sekadar ini Membayangkan Bagaimana besarnya Kaum ini Jumlahnya Banyaknya Karena Kelompok awalnya saja Minum dari danau ini Dan disitu disampaikan oleh nabi Masih kalimat dengan Buhairah Masih danau Itu habis ini air segini Fitnah yang luar biasa Ujian yang luar biasa Dan mudah-mudahan Kita termasuk bahagian Orang yang senantiasa dikuatkan Untuk bisa menghadapi fitnah Walaupun mungkin kita tidak Menjumpai fitnah akhir zaman Seperti ini Tapi minimal fitnah-fitnah Mendekati akhir zaman Allah pun senantiasa Berikan kekuatan kepada kita Untuk bisa Melawannya Untuk bisa Menjalannya Dengan ketaatan Dan ketakwaan Dan inilah Poros syurga Sahabat yang dicintai Allah Satu lagi yang akan menjadi saksi Pada rangkaian peristiwa Akhir zaman nanti Adalah Pohon Gorkot Di saat Dajjal Handak menguasai Peradaban dunia Orang-orang Yahudi Bergabung dengan Pasukan Dajjal Ketika Nabi Isa A.S. berhasil Menghancurkan seluruh Kekuatan Dajjal Kaum Yahudi Juga ikut Tercirah berai Lari menyelamatkan diri Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Bahwa Nabi S.A.W. Bersabda Tidak akan terjadi Hari kiamat Hingga Muslimin Memerangi Yahudi Orang-orang Islam Menghancurkan Yahudi Sampai Yahudi Bersembunyi Di balik Batu dan pohon Namun Batu atau pohon Berkata Wahai Muslim Wahai Hamba Allah Inilah Yahudi Di belakangku Kemarilah Dan bunuh saja Kecuali pohon Gorkot Karena termasuk Pohon Yahudi Hadis Riwayat Muslim Sahabat yang dicintai Allah Inilah dia salah satu Bentuk pohon Gorkot Yang nanti di akhir zaman Dia akan menjadi Pelindung bagi orang-orang Yahudi Ketika Imam Mahdi Bersama dengan kaum Muslimin Berperang Memerangi Dajjal Yahudi akan bersama dengan Dajjal Dan ketika itu Kaum Muslimin Mendapatkan kemenangan Dan Hampir semua Yahudi Terbunuh Karena setiap yang Bersembunyi di belakang Apapun bendanya Dia Benda itu akan berkata Bahwa di belakangnya Ada Yahudi Silahkan bunuh Di belakangku ada Yahudi Silahkan bunuh Kecuali Gorkot ini saja Karena apa? Karena ketika orang Yahudi Bersembunyi di belakang pohon ini Gorkot diam saja Dan tidak Berbicara sama sekali Maka kalau kita lihat Banyak sekarang ini Pohon Gorkot Tumbuh di sekitaran Daerah Israel Walaupun saat ini Kita Mendapatinya di pinggir Jalan tol Dan inilah Koros syurga Kenyataannya Kaum Yahudi Kaum Yahudi Juga meyakini Hadis Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Mereka tidak hanya Menggunakan teknologi canggih Untuk menghadapi Gempuran Dan serangan Dari para pejuang Palestina Mereka juga Menggunakan cara Yang cenderung Lebih tradisional Seperti menanam Pohon Gorgot Sahabat yang dicintai Allah Danau Galilei Atau Danau Tiberias Adalah sebuah Danau Yang terletak Di dekat dataran tinggi Golan Di sebelah utara Palestina Saat ini Wilayah Danau Tiberias Atau Tobariah Merupakan salah satu Objek wisata Yang ada di negara Israel Danau ini Menjadi Danau Air Tawar Terluas di Israel Dan Danau Kedua terdalam Setelah laut mati Di dasar Danau Terdapat mata air Yang ikut Mengisi Danau Meskipun Sumber utamanya Berasal dari Sungai Jordan Yang mengalir Dari utara Keselatan Sahabat yang dicintai Allah Saat ini Saya sedang berada Di atas Kapal Yang membawa saya Untuk Berkeliling Danau Galilea Danau Galilea Ini kalau nama Yunaninya Danau Galilea Berdekatan Dengan kota Tiberias Maka juga Ada yang Menyebut Danau ini Sebagai Danau Tiberias Nah di dalam Kalau di dalam Agama kita Di dalam Hadis Disebutkan bahwa Danau ini Disebut dengan Nama Tobari Apa yang perlu Kita ambil pelajaran Dari Danau ini Sahabat Ada beberapa Satu Ini binatang Yang belum pernah Juga dilihat Dan bisa berbicara Dengan bahasa Manusia Singkat cerita Binatang ini Nunjuk kepada Arah goa Di arah goa itu Dia segera lari Sahabat ini tadi Ketika sampai di goa Ternyata ada makhluk Yang jauh lebih Mengerikan lagi Seperti kita manusia Tetapi Tangan dan lututnya Itu dibelenggu Ke arah leher Lalu bertanya Dengan beberapa Pertanyaan Salah satu Dari pertanyaan itu Adalah dia menanyakan Tentang posisi Danau Tobariyah ini Lalu sahabat Tamim Adari Bertanya Apa yang kau Tanyakan tentang Tobariyah Dajjal kala itu Ini karena sudah Diketahui bahwa Makhluk ini adalah Dajjal Dajjal bertanya Bagaimana dengan airnya Apakah dia masih ada Maka Sahabat Tamim Adari Kala itu menjawab Ada Masih ada Airnya Maka Dajjal Mengatakan Kalau itu sudah mengering Kalau itu Danau sudah mengering Maka Allah Akan izinkan saya Untuk keluar Dari tempat Persembunyian ini Atau dari tempat Kerangkeng Yang Allah Kerangkeng Dajjal Di lokasi tersebut Sahabat yang dicintai Allah Luar biasa ya Ternyata ada beberapa daerah Yang daerah itu Merupakan bahagian Daripada tanda-tanda Akhir zaman Bukan kita untuk Meneliti tempat itu Kalau disebutkan Bahwa Danau Tobariyah Ini nanti akan mengering Itu merupakan tanda Bahwa Dajjal akan keluar Sehingga kita tiap hari Mengurusi Debitnya Kurang atau tidak Bukan hanya sekedar itu Tetapi mengambil Lebih kepada Apa yang disampaikan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Badiru bil amali Fitanan Kalau terjadi fitnah-fitnah Akhir zaman Kalian sudah lihat Ada nampak Tanda-tandanya Bersegera untuk Meramal soleh Nah insya Allah Mudah-mudahan Ini juga begitu Kita dengar beritanya Dari sini bahwa Air debitnya menurun Walaupun sekarang Masih panjangnya 22 km Lebarnya 12 km Dengan kedalaman Hampir 50 meter Artinya masih luas sekali Ini bahkan Kalau kita lihat itu Hampir mirip dengan Laut mati juga Luasnya ya Tetapi Tiap hari Ada penurunan Tiap tahun Ada penurunan Apa yang disampaikan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ini wahyu dari Allah Dan pasti Tidak akan ada Salahnya Dan bagi kita Bagaimana kita harus Mampu Untuk mengambil hikmahnya Mudah-mudahan Dari Danau Tabariyah ini Mampu meningkatkan Keinggian Dan inilah Poros Syurga Sahabat yang dicintai Allah Pada akhir zaman nanti Nabi Isa alaih salam Juga mengemban misi Untuk menegakkan syariat Allah Di muka bumi Apa yang beliau terapkan Bukanlah ajaran yang baru Beliau hanya meneguhkan Risalah Yang telah dibawa oleh Nabi akhir zaman Yaitu Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Beliau hanya Melanjutkan syariat Yang telah diajarkan Oleh Rasulullah Untuk menegakkan Agama Tauhid Dan meluruskan Berbagai penyimpangan Yang ada di muka bumi Terutama Keyakinan Yang terkait dirinya Seperti yang dijelaskan Dalam hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Lalu Allah mengutus Isa bin Mariam Seperti Urwah bin Mas'ud Ia mencari Dajjal Dan membunuhnya Setelah itu Selama tujuh tahun Manusia tinggal Dan tidak ada Permusuhan Di antara dua orang pun Kemudian Allah Mengirim angin sejuk Dari arah Syam Lalu tidak tersisa Seorang yang di hatinya Ada kebaikan Atau keimanan Seberat biji sawi pun Yang tersisa Kecuali Mencabut nyawanya Sahabat yang dicintai Allah Fenomena hari akhir Harusnya Tidak sekedar Menjadi bahan perhitungan ilmiah Untuk menentukan Kapan datangnya Hari yang telah Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Hari kiamat Yang telah didahuli Oleh rangkaian peristiwa Akhir zaman Merupakan skenario besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menguasai seluruh kehidupan Di alam semesta Semoga kita semua Termasuk Kedalam orang-orang Yang beruntung Saat kita dibangkitkan Kelak Dari kematian Untuk mempertanggungjawabkan Seluruh amal Perbuatan kita Wabilahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!